Kalau terkait dengan kemarin Pak Luhut sempat mengatakan bahwa jangan bawa orang toksik masuk ke kabinet. Spesifiknya siapa? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Prabowo Subianto agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Jakarta Future Forum, Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat 3 Mei. Luhut lantas berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Jangan sampai kemajuan Indonesia terhambat oleh orang di dalam pemerintahan itu sendiri. Lantas bagaimana tanggapan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka? Masuk koalisinya itu gimana? Yang namanya masukan, evaluasi, apapun itu, pendapat apapun itu bisa dari orang yang di dalam koalisi atau luar koalisi tidak masalah. Kalau terkait dengan kemarin Pak Luhut sempat mengatakan bahwa jangan bawa orang toksik masuk ke kabinet. Spesifiknya siapa? Mungkin tidak disebut sih siapa yang itu kalau pendapat masalah. Tanyakan Pak Luhut aja. Misalnya oleh sesara umum kita mas, jadi ya taksir ibu enggak? Ya siapa? Yang berbantu pemerintahan? Enggak. Saya kira semua ya. Sekali lagi yang ada di dalam pemerintahan, yang ada di luar koalisi, ataupun mungkin mantan-mantan kontestan, siapapun berhak untuk memberikan masukan-masukan. Dan dari awal kan sudah kami paparkan ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya saya kira tidak masalah. Rencananya untuk bertemu tak apa mas? Ya nanti, Pak Konsensi. Mas sudah dijadwalkan mas. Sudah dijadwalkan. Nanti. Mas, nanti. Mas, nanti. Mas, nanti.